Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku Kualah segala kebaikannya dengan kekurangan Tiada pernah ku menyadari semuanya Bahwa nafas yang kuhiru adalah kuasamu Alhamdulillah, sungguh diri semua Terima kasih ku ya Allah atas mendanganku Alhamdulillah, sungguh diri semua Terima kasih ku ya Allah atas rendanganku Alhamdulillah, ku syukuri semua Terima kasih ku ya Allah atas mendanganku Kenapa Zara tegan apa Mas Erwin? Mas Erwin kan laki-laki yang Zara cintain Ya bukan gitu maksudnya Win, Mbak cuma pengen kasih tau Kalau mulai hari ini, Sarita akan mulai kerja di kantor ini Dan posisi dia adalah sebagai asisten kamu Mbak Tania gak bisa seenaknya gitu dong Mengalihkan proyek sama Mas Arief Man, saya melakukan perintah dari Papa Tapi sejak awal desa benih itu proyek aku Mbak Ya itu artinya kamu gak becus dong Kenapa aku harus percaya sama villain kamu? Zara serius Mas Kamu pikir aku main-main? Udah Lara, aku pikir kamu tuh beneran sore ya Ya jadi, manajemen telah memutuskan Kalau proyek yang ada di desa bening Itu disubtenderkan lagi kepada Pak Steven di bawah manajemen Tunggu, tunggu, tunggu Kamu tau gak sih? Kita jam 2 ada meeting Zara tau Zara pengen Cuman pengen ngasih tau sama kalian semua Kalau misalnya Perusahaan yang Pak Steven maksud Sebenernya fiktif Perusahaan itu gak ada Cuman serius Masa kalian semua gak percaya sih sama Zara? Tolong kalian jelasin apa arti semua ini Mbak Tania Mas Syarif jendim aja dong Atau anda Pak Steven yang terhormat, mungkin anda bisa jelasin Zara juga curiga Kalau nama dia sebenarnya bukan Steven Soalnya dari tadi Zara nyari, gak ada orang yang namanya Steven Aku udah majar Tolong kalian keluar dari sini Keluar Kamu bilang kamu sudah atur semuanya dengan beres, sekarang apa? Saya memang sudah atur semuanya mas, tapi ini di luar kekuasaan saya Ya makanya kamu hati-hati dong Bisa hanya cuma ngomelin aku aja, kamu sendiri kerjanya gak becus Mas gak usah cerewet ya, mas sendiri gak punya andil apa-apa kan? Aku justru ngasih kesempatan buat kamu nih ya Aduh mas, udah deh gak usah cerewet Kita sekarang harus cari cara gimana nyingkirin si tikus itu mas Gitu aja kok repot Itu sih gampang Kamu jangan cuma ngomong ya Aku serius Aku akan kasih kalian cairan yang bisa membutakan mata Setelah itu kita lihat Apakah dia akan masih bekerja disini Heh Enggak Enggak mungkin Mana mungkin kalian mempekerjakan orang buta Ide bagus itu Berita terlek Enggak bisa menanggirin こと Begitlluk Begyau Begitlluk Terima kasih telah menonton Zara, Zara, kesian deh Sebentar lagi kamu tidak akan pernah bisa melihat matahari terbit Dan mukanya Arman dan Erwin tidak akan pernah bisa kamu lihat lagi Kok pintunya non-Zara? Tidak dikunci Sebentar lagi kamu akan buta Tadi saya cuma mau cari... Nyari apa gelap-gelap? Mana kelihatan? Yes, bersik! Mbak Tania ngapain sih di kamar Zara? Ini lagi mau cari... Cari chargeran handphone Cuman tadi di meja gak ada Ada kok? Oh, gak kelihatan kali ya? Makanya nyalain lampu dong Nyari digelap-gelap Mana ketemu? Berisik aja deh, diem! Tadi itu sengaja Mbak gak hidupin lampu Soalnya Mbak gak mau bangunin kamu Cuman tadi pas dicari-cari di meja gak kelihatan Makanya baru aja Mbak mau bangunin Eh tiba-tiba ini nih Masuk ngagetin aja Kaget kenapa? Ya iya dong kaget Gelap-gelap kayak gitu Tiba-tiba kamu teriak hantu-hantu Siapa coba yang gak bakal kaget? Lagian, eh kamu Ngapain coba malam-malam masuk ke kamarnya Zara? Saya ke kamar ini kan Mau ngasih tau Aduh capek denger lo ngomongnya Udah dim aja deh abisik Mbak, mbak Chargernya gak jadi Lupa Pinjem dulu ya bentar Makanya Not Kalau tidur Itu dikunci dong Ya Pak Misinan Kamu denger kan Aku mau jemput Sarita Ya gak apa-apa Zara ikut sekalian jemput Sarita aja Kamu nyadar gak sih Rang? Kamu bakal jadi orang ketiga Rang Gagal Mas, gagal Kok bisa sih? Emang dia kebangun? Atau dia belum tidur? Tadi saya hampir kepergoh Mas sama Anwar Kamu ceroboh banget sih Emang gak dikunci pintunya? Mas gak mungkin dong saya kunci pintu Mas nanti tiba-tiba ada yang masuk buka pintu terus kekunci Saya mau ngomong apa Gak ada lagi alasan Saya bingung nanti dong Mas Benar juga ya kamu ya Terus gimana? Duh gak tau deh Mas Cairannya tumpah lagi Aduh Insya Allah besok Zara mau puasa Puasanya gak cuman menahan hawa nafsu aja Tapi juga lebih ke keikhlasan hati kita Sama membersihkan diri dari dosa Ngomong apa sih kamu? Kalau kamu mau khotbah Jangan disini Di masjid sana Ma Dengerin Zara dulu dong Ma Zara cuman mau puasa Zara tambah afdal aja Yang gak Gak pake perasaan curiga-curiga atau Gimana gitu Tante Bukannya emang seharusnya kita semua kayak gitu ya Eh udah deh gak usah cerah sama masalah puasa Kita tiap tahun juga udah puasa Udah tau aturannya dari A sampe Z sampe bolak-balik tuh Mbak Tania Tapi yang dibilang sama Zara itu bener Zara cuman Lo juga jangan berlebihan belain dia man Tapi mas Ya mungkin aja dia tuh banyak omong Dan banyak menggurui orang Kurus aja puasnya sendiri Kenapa sih mas Erwin Belakangan ini jutek banget sama Zara Apa karena sekarang dia deket sama Sarita Tapi kan gak berarti dia musuhin aku Maaf deh kalo gitu Ya dasar orang kampung aja Banyak omong Orang aja capek dengernya masa dia enggak sih Eh mas Lu kenapa sih Keras banget sama dia Emangnya dia musuh lu apa Kok lu marah sih man Emangnya lu pacarnya dia Iya Dia emang pacar gua Kenapa ada masalah Aku bener-bener heran Soal perubahan sikapnya mas Erwin Pasti ada alesannya nih Kenapa dia berubah jadi nyuekin aku Pokoknya aku harus cari tau Sampai ketemu Aku harus semangat Pokoknya aku harus berusaha cari tau Sampai dia bisa nerima aku Mas Erwin Zara rapiin ya Enggak usah Mas Zara ikut sama mas Erwin aja Sarita Kamu tunggu aja disitu Nanti Erwin jemput kamu Win Kamu jemput Sarita ya Tuh kamu denger kan Aku mau jemput Sarita Ya gak apa-apa Zara ikut sekalian jemput Sarita aja Kamu nyadar gak sirang Kamu bakal jadi orang ketiga Zara Udah lah rap Kamu ikut sama aku aja Ngapain ngemis-ngemis sama dia Kalo gak diajak Eh Ya si aku Berantakan nih rapiin ya Sampai ketemu Jemput Sarita Jemput Sarita Herwin kemana sih udah jam segini belum dateng juga Halo Tante Erwin ini ada Tante Apa? Dia udah berangkat Yaudah Tante aku coba telepon dia ya makasih Tante Ya ampun gak diangkat juga lagi Erwin kemana sih? Kalau gini caranya aku bisa telat Ya Allah Apa ini buah kebodohan aku Yang malah menyerahkan Zara pada Arman Padahal aku juga mencintainya ya Allah Apa salah kalau aku menyesal pada janji yang aku buat pada Arman Sampai kapan aku bakal tersiksa melihat Zara dengan Arman begitu dekat? Astagfirullahaladzim Kenapa aku sepertinya gak ikhlas liat adikku Arman bahagia sama Zara? Yang Zara cintanya itu bukan orang lain mas Tapi mas Erwin Baru masuk kerja udah telat nih lagi Loh Katanya mas Erwin mau jemput Kok Sarita datang sendiri sih? Sebenernya mas Erwin tuh suka gak sih sama dia? Kalau dari sifatnya Kok kayaknya dia tegak banget ya sama Sarita? Berarti aku masih punya kesempatan dong buat jadi pacarnya mas Erwin Tapi kan sekarang mas Erwin udah berubah Dia udah dicutek banget Sifatnya mas Erwin 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 kamu itu tega banget ya Kamu nyuruh aku nunggu setengah jam Kilai aku nungguin kamu Erwin Sorry ya Aku gak mau ambil risiko Nelfon sambil nyetir Bahaya Kamu kok kayak gitu sih Win? Tega banget ya kamu Gila susah banget ngomong sama kamu Abis ini Zara langsung minat tanda tangannya Mbak Tania kan? Ya Padahal Zara males sih kalau disuruh kesana Kamu suruh OB aja Enggak ah gak berani Nanti OBnya dimarahin lagi Terus Zara juga dimarahin Disangka orang sok penting Pakai nyuruh OB segala Yaudah-yaudah Kalau misalkan kamu gak mau Apa perlu? Aku yang minta tanda tangan Mbak Tania Enggak usah Zara kan siapa berani Man Kamu tau gak? Ternyata mas Erwin tuh gak jemput Sarita loh Sarita datang kesini sendiri Terus dia marah-marah Dan menurut Zara ya Sebenernya mas Erwin itu Gak naksin beneran sama Sarita Cuma gara-gara dipaksa sama mama kamu aja Terus kenapa rak? Ya berarti Mas Erwin itu Masih gak bisa ngelupain Zara yang dulu Makasih ya man Assalamualaikum Waalaikumsalam Zara bener-bener mengharapkan mas Erwin Padahal Mas Erwin udah ngasih jarak ke gua Kalo melihat wajahmu yang kusut Aku tau Pasti misi yang kemarin gagal Iya Jadi sekarang tugas kamu adalah Mencari cara untuk menyingkirkan si tikus itu Dari rumah dari kantor saya gak peduli Pokoknya saya udah gak mulai lagi si tikus itu Itu sih gampang Asal Kita sepakat soal bayarannya Udah deh kamu ngasih musikin tentang masalah bayaran Berapapun saya bisa bayar Bagus Aku punya rencana Mas Erwin baru selesai sholat ya Kamu bisa lihat sendiri kan Abis sholat kok jetek banget sama Zara Gak boleh tau Nanti gak dapet pahala Nanti pahalanya bisa dicabut sama Allah Mas Tadi mas Erwin jadi jemput Sarita Emang aku harus bilang Apa yang aku lakukan atau enggak Mas Erwin Mas Erwin tuh kenapa sih berubah sama Zara Emangnya salah ya Kalau misalnya Zara cinta sama orang Mas Erwin tuh gak punya hati ya Kalau kamu cinta sama seseorang Emang kenapa Apa urusannya sama aku Yang Zara cintanya itu bukan orang lain mas Tapi mas Erwin Selalu ku sakiti engkau Dengan dosaku Ku lalas segala Kebaikannya Dengan kekurangan Tidak pernah Ku menyadari semuanya Bawa nafas yang ku hiru Adalah kuesamu Tau lah Eh orang keras kepala Kenapa sih lu masih gangguin Zara juga Lu kan udah janji sama gua Enggak bakalan ngedeketin Zara lagi Bukan gua yang ganggu dia man Tapi dia yang ngarepin gua Kenapa ya Mas Erwin kok udah berubah Kakek dulu lagi Udah mendingan sekarang mas pulang aja Mas lagi sakit kan Atau Saya antar ke dokter ya Kenapa aku harus jahat sama dia Ra Aku ngelakuin ini ke kamu Supaya kamu benci sama aku Ra Tapi kamu tetap aja senyum sama aku Kamu gak pernah marah sama aku Gak pernah benci sama aku Aku jadi kasihan sama dia Dia gak pantas nerima perlakuan seperti ini Win 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 kamu kenapa Win Kamu sakit kepala Biar aku pijitin ya Gak usah Erwin Eh Eh sini kamu Zara mas Iya kamu sini Dengar ya Pertama Ini kantor Gak ada itu yang namanya kamu panggil aku mas Gak kayak mas Erwin banget Eh Lagian siapa sih kamu Sopan dikit dong Profesional tau gak Erwin itu adalah atasan kamu Sedangkan kamu Kamu itu cuma bawahan Terus kedua Kamu ngapain ngintip-ngintip Hah Siapa yang ngintip mas Zara cuma mau minta tanda tangan kok Tadi Zara mau minta ke Mbak Tania Cuman Mbak Tania nya gak ada Jadi Zara kesini terus ngeliat Mas Erwin lagi berduaan Yaudah Saya jadi Yaudah mana-mana Mana sini Saya tanda tangan Cepetan Makasih mas Hatta Tadi katanya mau pijit aku Ayo dong Pusing banget nih Udah mendingan sekarang mas pulang aja Mas lagi sakit kan Atau Saya antar ke dokter ya Tadi katanya mau pijit aku Tadi katanya mau pijit aku Kemudian dengan begini Kamu bisa menerima cintanya Arman Ra Hey Kamu kenapa ngelawan aja Aku tuh gak habis pikir man Kenapa sih Mas Erwin kok berubah banget sekarang Jadi gak kayak mas Erwin yang Zara kenal Jadi mendadak cutek sama Zara Mungkin Zara Mungkin Zara salah apaan sih Ya Ra Mungkin dia sibuk kali Dan kamu juga harus maklum Kemarin kan kerjaannya sempet kacau Gara-gara pemulihan di rumah Ya tapi gak seharusnya Dia marah-marah kan sama Zara Ya udah lah Ra Gak usah dimasukin ke hati gitu ah Ya justru jadi kepikiran man Aduh Susah banget sih Ngebuat Zara ngelupain Erwin Yang anehnya lagi nih ya Kadang-kadang Zara ngeliat dia Kayaknya tuh benci banget sama Sarita Tapi mendadak juga bisa mesra banget sama Sarita Di depan Zara lagi Kamu cemburu, nak? Hah? Hmm Enggak Biasa aja Gue harus buruan jadian nih sama Zara Kalo enggak Bisa aja Erwin tiba-tiba berubah pikiran Dan membatalkan janjinya ke gue Duh bisa gawat tuh Man Kok benggong? Kamu bikin apaan sih? Kamu Ra Gombal Ra sumpah Kamu tuh baik banget Cantik Soleh Aku suka sama kamu Kamu mau aja jadi pacar aku, Ra? Hmm Mau Tapi bom Ra, aku serius Ya Zara juga serius, Man Zara tuh udah nganggap Arman sebagai kakak Zara sendiri Iya, dan aku akan buat kamu jatuh cinta sama kakak kamu yang satu ini Gini, Man Dari tadi gue berpikir gimana caranya lo bisa deketin Zara Gue punya ide, Man Apa, Mas? Gue akan buat lo jadi pahlawan di mata dia, Man Aduh, Kamu tuh berisik banget, Tau gak sih? Ini suaranya bagus, Aduh, Ma pusing banget di kupingnya nih, Ma Anak ini harus dikasih tau Aduh, yuk, yuk kasih tau, yuk Aduh, Kamu tuh berisik banget, Tau gak sih? Masya Allah Kalau kamu mau baca keras-keras, bukan di sini tempatnya Kamu baca di baskit sana? Iya, kamu kan bisa baca dalam hati Tante Zara bisa aja baca dalam hati Tapi Zara nyari pahala Pahala dari baca Al-Quran sama menciarkan Al-Quran Aduh, udah deh, gak usah cerama, berisik Eh, Mama sama Mbak Tania Mau ikut gabung ya? Man, kamu mau ngapain? Mau denger Zara baca Al-Quran Wah, Ma, suaranya Zara itu bagus banget, Ma Eh, bagus dari mana? Kuping nih, sakit nih Non, Tania Barang siapa yang mendengarkan ayah-ayah suci Al-Quran Dan hatinya menjadi tentram Maka sesungguhnya dialah calon penghuni surga Dan apabila tidak Eh, kamu juga udah berani akut bain saya ya? Tapi Mbak Tania, yang dibilang Bima itu benar Hah, udahlah Tania Percuma bicara sama mereka, ayo Dan Arman tuh beda banget ya sama ibunya Bukannya anak itu seperti buah jatuh gak jauh dari pohonnya Bi, kebetulan kalau buah yang ini jatuhnya jauh menggelindingnya Dan Arman bisa aja Eh, yuk terusin aja, yuk Yaudah ya non, Bibi mau beres-beres dulu Ya, Zara juga udah mau selesai kan, Bi Eh, Ra, aku belum, Ra Aku mau nunjukin sesuatu ke kamu Apaan? Aku udah bisa ngaji, Ra, sedikit sih Zara mau denger dong, Man? Boleh, tapi jangan diketawain ya Ya gak mungkin lah Zara gak mungkin ngetawain orang yang udah mau usaha Kalaupun Zara tersenyum, itu berarti Zara seneng Yaudah ya Ini nih, Ra Aujubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yasin wa quranil hakim Inna kalamina mursalin Ala sirotim mustaqim Lumayan kok buat orang yang baru belajar Terima kasih ya, Ra Sebetulnya Arman gak kalah baik sama Mas Erwin Apalagi sekarang Mas Erwin lagi nyebelin Aku harus tanya ke Mas Erwin Kenapa dia berubah Gue harus bisa buat Zara ngelupain gue Dan mengalihkan perhatiannya ke Arman Kalau enggak, gue juga gak bisa nginer dari dia Apalagi gue juga Gue juga cinta banget sama dia Kayaknya Zara gak bisa melepaskan pikirannya dari Mas Erwin Kalau begini terus Gimana bisa gue dapetin cintanya Ada yang harus gue omongin sama lo soal Zara Gini Man Dari tadi gue berpikir Gimana caranya lo bisa deketin Zara Gue punya ide, Man Apa Mas? Gue akan buat lo jadi pahlawan di mata dia, Man Maksud lo apa sih, Mas? Ya lo denger dulu, Man Gue belum selesai Pokoknya Gue punya rekayasa Yang pura-pura bikin Zara celaka, Man Eh Mas, denger ya Gue gak mau kalau Zara sampai celaka, Lo Lo ngeyel banget sih, Man Makanya denger dulu Man Kita harus bikin rencana ini matang-matang Biar Zara gak celaka Karena lo akan nolongin dia, Man Ya udah, tapi gue harus tau dulu Model kecelakaannya kayak gimana Gue akan nyawa preman Dan preman itu akan ngerampuk Zara Nah, sewaktu preman itu mau ngerampuk Zara Lo harus datang tepat waktu untuk nolongin Zara Zara pasti terkesan sama lo, Man Kalau dia udah terkesan, Man Gue yakin, Man Lo pasti bisa deketin dia Lo pasti bisa dapetin dia, Man Lo ngerti? Oke, Mas Gue setuju Tapi inget, Man Lo harus datang tepat waktu Biar Zara gak tau kalau ini cuma rekayasa Ya? Sip Udah lah, Mbak Ah Musa ngamur lah Huin yang ngacok kamu dan si Arman Ngapain sih tikus kalian perebutkan? Alhamdulillah Kusyukuri semua Terima kasih telah menonton! Emang enak di cuekin Eh, Rak, mau kemana, Rak? Mau makan di belakang Kalau gitu aku ikut ya, makan di belakang Man Apa-apaan kamu makan di belakang? Enakan makan di belakang, Mah Seru Mah, kayaknya emang bener deh Si Arman suka sama si tikus itu, Mah Ini masih malem, Mbak Dia mulai ngegosip deh Win, saya bukan ngegosip Saya cuma ngasih tau kenyataan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Tapi gak selalu apa yang dilihat di itu sesuai dengan kenyataan, Mbak Kok kamu yang marah sih? Janjalan kamu lagi yang suka ya? Udah lah, Mbak Ah, musa ngamur lah Win yang ngacok kamu dan si Arman Ngapain sih tikus kalian perebutkan? Tuh kan, Mah Saya bilang juga apa, si Erwin tuh pasti suka sama si tikus itu, Mah Tadi pura-pura aja deh geng sih gak mau terima makanan dari si tikus Eh, gak tau ya diem-diem diambil juga, kan? Mama gak bakal izinin satupun anak mama nikah sama anak kampung itu Deket-deket aja mama udah sebal Apalagi jadi mantu Mah, mumpung lagi gak ada apa-apa Usir aja sejarah itu dari rumah ini sekarang Mah, mumpung lagi gak ada apa-apa Kamu juga ikut-ikutan dengan Zahra. Win, aku tahu. Mama berharap Zahra itu tidak pernah kembali lagi ke rumah ini. Kita pakai cara kasar aja sekalian. Maksud kamu? Ya buat nyinkirin dia. Kita bunuh aja, ma. Zahra! 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 Zahra!